Pol Restabes Makassar membekuk buruan pelaku perampokan spesialis rumah kosong di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki lantaran berusaha melarikan diri saat ditangkap. Inilah rekaman video pengawas saat pelaku perampokan menyasar rumah kosong di jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan rekaman CCTV ini, unit Jatan Rans Pol Restabes Makassar bersama Polsek Tamalate mengidentifikasi dan menggerebek pelaku. Pelaku akhirnya ditangkap di indekosnya di Kabupaten Bulu Kumba, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena berupaya melarikan diri. Pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Makassar guna mendapat perawatan medis. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis dengan kasus rupa. Pelaku telah masuk dalam target operasi karena spesialis perampokan di rumah yang ditinggal penghuninya. Hasil perampokan pelaku diduga mencapai ratusan juta rupiah. Ya, jadi pernah melakukan di tahun 2021, yang dimana pada saat itu menyekap pembantu pemilik rumah. Lalu mengambil berangkas milik korban yang berisikan kurang lebih 600 juta. Ini dari hasil interogasinya setelah dari kejadian ini sampai sekarang sudah berapa TKP yang dilakukan? Dari hasil interogasi sementara, pelaku mengakui telah melakukan pembobolan rumah kosong sebanyak 11 TKP. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.